komputer ku eh komputer laptopku laptop Windows ya udah lima menitan gitu melulu loading loading sekarang jam sekian ya kita lihat ntar berapa menit ya selesai ini kejadian lagi setelah berapa tahun lalu ya dua atau tiga tahun lalu itu ada video ku pertama yang ini membahas mengenai laptop cara mengatasi laptop loading melulu tuh muter 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 tadi awalnya ini kok nggak bisa kerja gitu ya kursornya jalan tuh kayak begini kursor jalan cuma nggak bisa ditutup nggak bisa buka yang lain aku restart nggak bisa kemudian eh aku kontrol abdel lalu eh restart pilih matiin gitu ya upmelden ya sign out gitu ah malah jadi muter 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 nah kalau dari pengalaman ku tiga tahun lalu adalah saat laptopnya loading melulu begini itu dibiarin sampai baterainya habis sendiri tuh tadi udah aku cabut kabel baterainya nah masalahnya adalah tadi saya lagi charge baterainya jadi ini kemungkinan penuh baterainya dan dari pengalamanku tiga tahun lalu tuh kalau nunggu sampai baterainya habis bisa seharian buuh sedih deh wah akhirnya aku iseng-iseng dong nyoba pakai cara yang mengatasi kalau laptopnya ngeheng nggak bergerak apapun nggak diapa-apain nggak bisa kursornya nggak bisa adalah dengan pencet ditahan on-offnya sambil hitung 30 ditahan ya on-offnya ternyata ini berhasil juga guys nggak nyangka nggak nyangka ternyata trik ini berhasil juga untuk mengatasi laptop yang muter-muter loading melulu abis sudah 10 menitan ditungguin begitu melulu muter-muter-muter capek ya terus aku pencet on-offnya disini ya pasti ada on-off ya dipencet tadi sambil hitung 1-30 akhirnya bisa nggak nunggu sampai baterainya habis nah nanti di videoku yang dulu tuh yang tutorial cara mengatasi laptop yang loadingnya lama berarti bisa dipakai juga ini yang pencet on-off nah tapi ini nggak boleh sering-sering dilakuin ya soalnya kalau dipencet on-offnya lama sampai 30 detik itu ya kalau sering dilakukan bisa bikin laptopnya rusak gitu ya nah masalahnya kenapa bisa begitu muter-muter-muter ya itu semata-mata mirip-mirip sama yang laptopnya ngeheng nggak bergerak ya jadi aku kebanyakan buka Windows tadi dan udah kebanyakan history dari yang kubuka-buka dua minggu terakhir jadi itu harus dihapus lalu Windowsnya juga harus di update ya kalau ada permintaan update baru ya udah sekarang aku nyalain lagi dah bisa deh selamat mencoba nah kalau udah begini ntar saya mau restart ulang terus hapus history yang dua minggu terakhir pokoknya yang pokoknya kalau misalkan udah sebulan pasti udah lebih lebih banyak lagi tuh historinya ya dibersih-bersihin dan ini buang app-app yang aplikasi-aplikasi yang nggak pernah dipakai lagi supaya komputer laptopnya nggak berat bu tuh tadi aku buka gila 44 tabs pantesan ngeheng gila jadi saya cuma pengen ngasih tahu guys ya kalau cara yang ku kasih tahu tadi itu nggak boleh saya sering dilakuin yang untuk pencet on offnya itu ditahan ya itu ke soalnya kan dipaksa restart nah kalau dua tahun sekali ya oke oke aja dong ya atau setahun sekali atau 6 bulan sekali tapi kalau kalian menghadapi masalah laptop lama loading tersebut ya tiap bulan atau bahkan tiap minggu aku nggak saranin guys untuk pakai cara yang tadi sebaiknya kalian bawa ke tempat servis kalau untuk kepepet ya silahkan aja coba kalau suka dengan videoku terbantu dengan videoku kasih like ya guys komen juga apa berhasil share share juga subscribe bikin ku bahagia sampai jumpa di tutorial emak benyamin berikutnya bye selamat menikmati bye 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 Terima kasih.